Wali Kota Bogor, Bima Arya, memimpin langsung pengiriman bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur. Bantuan dikirimkan via jalur udara bersama Skadron Udara 6 Lanut Atang Senjaja pada Jumat 25 November 2022 pagi. Tahap kedua pengiriman bantuan dari Pemkot Bogor difokuskan untuk kebutuhan bayi, ibu hamil, hingga kain kafan. Total yang dikirimkan sebarat 1 ton. Dan Lanut ATS Marsikal pertama TNI Suliono melepas keberangkatan helikopter Super Puma tersebut pada jam 7.09 waktu Indonesia Barat. Logistik dikirimkan ke dua titik. Titik pertama di Posko Bencana Yonif 300 Riders. Titik berikutnya logistik diturunkan langsung ke warga di salah satu lokasi terisolir, yakni Desa Pedaluyu, Kecamatan Cukenang. Bima Arya mengatakan logistik tambahan dikirimkan ke Cianjur, khususnya di titik yang sulit terjangkau oleh darat. Menurutnya, distribusi di lapangan akan dibantu petugas-petugas dari kota Bogor yang sudah berada di Cianjur. Sementara itu, Dan Lanut ATS Marsikal pertama TNI Suliono menjelaskan, pengiriman bantuan menggunakan Super Puma menggunakan teknis khusus. Selain udara, sejak hari pertama Pasca Gempa, Pemkot Bogor juga telah mengirimkan bantuan personel dari Damkar dan BPBD kota Bogor untuk membantu evakuasi korban. Sedangkan tim RSUD kota Bogor diberangkatkan ke Cianjur lengkap dengan ambulans, dokter, perawat, oksigen, P3K, alat kejut, dan obat-obatan. Dari Dinas Sosial, kota Bogor juga menerjunkan unit truk dapur umum yang membawa 400 kg beras. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!